Ustaz Selamat, iya Babi itu dilarang sama Allah Iya, kenapa diciptakannya? Babi itu dilarang sama Allah Iya, kalau memang dilarangnya Kenapa diciptakannya? Ditinggalkannya muka Ustaz pucat Senang dia, tak tahu kan? Tak tahu kan? Ente pernah sekolah tak? Oh pernah lah Ustaz Pernah tak ada pertanyaan multiple choice? Ya, Presiden Amerika Satu Presiden Soekarno Dua Rapsan Jani Tiga Kiichi Miyazawa Empat Donald Bebek Kenapa Yang tiga itu tak betul? Kenapa yang satu betul? Apakah guru itu bodoh? Tidak Kenapa dibuatnya satu betul, tiga tak betul? Untuk sebagai uji Ujian Begitu juga dengan ini Diciptakannya anjing Diciptakannya babi Diciptakannya kambing Kau pilih mana? Bukan dia tak tahu Begitu Ustaz Iya Oleh sebab itu Babi cuman dua belas Yang ketiga belas Yang ketiga belas itu tak mau Tak tahu mau menyusu ke mana Cuman Cuman akan disebutnya yang kasihan Jadi Sial bin Goblok Orang Islam Yang tak mau tinggal di hotel lantai 13 Yang tak mau masuk kamar-kamar nomor 13 Kenapa? Angka Sial Dia yang anggapnya dirinya babi Itu hurafat itu Itu takhayul Takhayul dari ambil Dari kata khayal Takhayul Berkayal-kayal Berhalusinasi Setan punya kerja Itu tidak betul Babi anaknya 13 Kambing anaknya 2, 3, 2, 3 Tapi yang paling banyak dihabisi Kambing Lahir anak Akikah Yang dipotong kambing apa babi? Kambing Ketika hari raya kurban Yang dipotong babi apa kambing? Kambing Nikah anak Kambing juga kena potong Kemarin saya ceramah di Malaysia Datang pengurus masjid kampung baru Ustaz Somad Kami dah potong kambing Takkan dipotongkan mereka babi? Akikah Kambing Walimah Kambing Orang-orang kaya Makan kambing Kalau kita dulu di kampung ayam Itu pun motong ayam itu 2 gendang Kalau tak kita sakit Ayam itu sakit Tapi walaupun babi ini banyak Kambing sikit Dan objeknya banyak Tapi kambing tetap tak pernah punah Belum ada punah kambing Pernah tak Bapak Ibu pergi ke kampung Apa kalian kurban tahun ini? Tak ada kambing Di sini kambing sudah punah macam dinosaurus Ada Kambing tetap ada Nah ini barakah Makanya kalau siapa yang punya tanah Ada kandang kambing Nah ternaklah kambing Cuman kabarnya Kalau ada kambing Tak tahan sapi Makanya dulu ada salah seorang bupati Mau menternak kambing di satu daerah Nanti sapi tak tahan Wallah-wallah Kenapa pula sapi tak tahan sama kambing Yang jelas Bahwa kita disuruh Lakukan saja Kalau dilarang Jauhi Kalau aku larang Jangan makan buruk Jangan makan kotor Jangan judi Jangan zina Tinggalkan Ada pula seorang mau ngetes-ngetes Doktor Mawardi Mentang-mentang anak pasca Apa kata dia ke Ustaz Doktor Mawardi Pak Kata dia Ya Islam itu agama yang Tidak rasional Kenapa kau katakan begitu Masa untuk berhubungan kelamin Mesti menikah Harus menikah Harus menanggung biaya Nanti Amil Melahirkan Kenapa Makan kambing kan Nggak mesti Beli kambing Beli sati aja kan cukup Kata dia Disangkanya Ustaz Mawardi Ini bongga Dia tak tahu ini Doktor 13 tahun Di Madinah Dijawab Ustaz Mawardi Pakai hadis Apa Bagaimana kalau yang jadi WTS itu Ibumu Bagaimana kalau yang jadi WTS itu Anak perempuanmu Bagaimana kalau yang jadi WTS itu Adikmu Bagaimana kalau jadi WTS itu Isterimu Merah mukanya Ini gaya bicara ini Diambil dari mana Dari Rasul Sallallahu alaihi Masalah Dulu ada juga orang Mushrik jahil ya Mau ngetes-ngetes Nabi Dia katakan Ya Rasulullah Ya Aku mau ngesuk Islam Ya Izinkan aku berzina Sahabat sudah ciap Pancung Pancung nih Rasulullah Kalau tak pancung atas Pancung bawah Menjadilah Tidak betul ini Katanya Lalu kemudian Kata Rasulullah Tenang Calling down Tenang kalian Lalu Nabi Ingin mengajak Orang yang Pakai otak Dia ajak Dia pakai otak Tapi kalau orang Pakai otot Baru dikajar Dia pakai otot Dia ajak Dia pakai otak Bagaimana kalau orang Berzina dengan Ibumu Bagaimana kalau orang Berzina dengan Adikmu Bagaimana kalau orang Berzina dengan Kakakmu Terdiam dia Ternyata orang Ketika ke orang lain Baru dia anggap Objek Padahal dia punya Perempuan yang Dekat-dekat Dengan dirinya Ibunya Adiknya Kakaknya Istrinya Bahkan dia punya Anak perempuan Mereka saya Sampaikan Saya sampaikan Di lokal Di kelas Kalian jangan Kalian ganggu-ganggu Itu mahasiswi Mereka itu Adik kalian Mereka itu Kakak kalian Bagaimana kalau Kakak kalian Bagaimana kalau Adik kalian Saya tak ada Kakak saya Perempuan pak Nah ini Yahudi Sampai jumpa di video